dan ketika soraya gak sadarkan diri ternyata soraya mengingat semua kejadian di masa lalunya ketika dia merekogin pembicaraan mama rinda dengan seorang laki-laki dan ternyata oh ternyata mama rinda adalah pembunuh suaminya sendiri ya ternyata bapaknya mario itu dibunuh oleh mama rinda dan tentu saja soraya pun kaget banget ya mendengar kebenaran yang lagi diobrolin oleh laki-laki itu dan juga mama rinda dan sepertinya laki-laki itu adalah selingkuhannya mama rinda ya ternyata mama rinda memang hanya mengejar harta dari bapaknya mario disini mama rinda membuat seolah-olah papanya mario itu meninggal karena serangan jantung padahal mama rinda yang telah membunuhnya kamu bisa dan alias semakin kaget lagi ketika mendengar pembicaraan laki-laki itu dengan mama rinda dan benar-benar soraya sangat terkejut kenapa sekarang kamu gak bisa membunuh putar ya pastinya soraya semakin shock ya ketika laki-laki itu berkata dan bertanya kenapa kamu gak bisa membunuh anaknya juga supaya mama rinda bisa dengan bahagia menguasai harta bapaknya mario ya kalian bisa lihat ya bagaimana soraya yang begitu shock mendengar kenyataan itu mereka lagi ngomongin bapaknya mario dan pastinya soraya tuh shock banget ya dia gak menyangka dengan apa yang udah dia dengar ya ternyata mama rinda adalah pembunuh bapaknya mario kalian bisa lihat ya bagaimana ekspresi kagetnya soraya dengan kenyataan itu ya pastinya shock berat apalagi ketika mendengar kenyataan kalau mereka akan membunuh mario juga ya pastinya soraya pun langsung shock berat kemudian secara tak sengaja soraya pun mundur-mundur dan menabrak sebuah vas yang akhirnya vas itu pun jatuh pecah dan akhirnya mama rinda pun tahu ya kalau soraya mendengar pembicaraan mereka setelah menabrak vas itu soraya pun semakin ketakutan dia pun langsung berlari kabur dari hadapan mama rinda dan kalian bisa lihat ya bagaimana soraya berlari dia mengambil handphone kemudian terlihat mama rinda yang begitu panik karena ada seseorang yang mengetahui dan mendengar pembicaraan mereka dan pastinya mama rinda juga gak mau ya kalau orang itu sampai lolos akhirnya dia pun meminta laki-laki yang tadi ngobrol sama dia itu untuk mengejar soraya dan aksi kejar-kejaran itu sangat menegangkan disini mama rinda tahu ternyata soraya sudah mengetahui semuanya dan soraya pun jadi ketakutan bahkan mama rinda pun mengatakan kalau kamu harus mati benar-benar keterlaluannya jahatnya mama rinda kemudian dia pun mengejar soraya ya sampai kemungkinan soraya pun akhirnya mengalami kecelakaan seperti ini kemudian terlihat ya soraya yang mengigau dia mengatakan kalau papamu meninggal bukan karena serangan jantung melainkan karena dibunuh oleh mama rinda papa kamu dibunuh mas tetapi sayangnya ketika soraya berkata seperti itu mario tuh lagi gak ada di dekatnya ya mario lagi menemui alia dan akhirnya sekarang terjawab sudah ya kenapa mama rinda sangat benci kepada soraya ternyata soraya adalah saksi yang mengetahui kejahatannya betapa tekanya mama rinda menghabisi nyawa bapaknya mario dan kemudian lagi-lagi itu pun juga meminta supaya mama rinda membunuh anaknya yaitu mario ya kita kaget banget ya ternyata mario itu bukanlah anak kandungnya mama rinda ya pokoknya disini mama rinda tuh ternyata yang paling jahat ya dia ingin menguasai harta bapaknya mario dan sebab itulah dia ingin menghabisi soraya karena soraya adalah satu-satunya saksi nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan tertahuan hati pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 hari ini simak kelanjutannya hanya di HGTV dan jangan lupa terus dukung google joba terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih